Intro Lantik 26 orang pejabat administrator di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Indra Giri Hilir Bupati katakan pelantikan dan mutasi merupakan hal yang biasa dilakukan untuk peningkatan prestasi Bupati Indra Giri Hilir Haji Muhammad Wardan yang diwakili Sekretaris Daerah Inhil Aprizal Lantik 2 pejabat di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Indra Giri Hilir Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan administrator di lingkungan Pemkap Inhil ini Berlangsung di lantai 5 kantor bupati, Rabu 16 Agustus 2023 Dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Inhil Aprizal katakan Salah satu dilaksanakan pelantikan ini merupakan apresiasi masyarakat Sebagai bentuk partisipasi dalam ikut serta pembangunan Kabupaten Indra Giri Hilir Maka dari itu Sekretaris Daerah Inhil berpesan gunakan jabatan sebaik-baiknya Dan dijadikan sebagai motivasi untuk meningkatkan disiplin kerja Jujur, ikhlas, dan tanggung jawab Serta menjadi teladan dan memberi pelayanan bagi masyarakat Setiap pejabat yang sudah dilantik Bintangnya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Seperti apa yang telah saudara-saudara ikeralkan Pada poin-poin fakta integritas lagi Dan kepada pejabat yang dilantik pada hari ini Khususnya Kewadaan Bupacaman Agar mampu mengakselerasi perlaksanaan seluruh program bupati Dan melahirkan berbagai solusi Untuk mendukung program kerja di lingkungan tempat saudara-saudara kerja Khususnya kegiatan prioritas yang ditetapkan bupati dan waktu bupati Seperti program Desa Maju Inggridaya Plus terintegritas Kerja tersebut antara lain dapat berupa Kegiatan pembangunan di kecamatan Gerakan panggilan mengaji Gerakan satu desa Satu perurahan Satu rumah tapis Gerakan satu desa Satu bumdes Kabupaten layan anak Kejagaan sandin Usianlu Pendidikan anak usia dini TKK Dan pergiatan lain yang ditetapkan oleh pemerintah Perlu diketahui juga Nama-nama yang dilantik pada hari ini yaitu sebagai berikut Wono Sugito SIP selaku camat kecamatan Enok Fatur Rahman S.A.G. selaku inspektur pembantu 4 Pada inspektorat kebupaten Indra Gerihilir Zakaria dan Jadri Anwar melaporkan untuk Gemilang Televisi Terima kasih telah menonton